Kemana sempat ada isu, bukan isu ya, sempat ada teguran mengenai kejelasan donasi. Saya komunikasi ya sama Pak Broto. Dari awal donasi dimulai mendapatkan 9 juta, setelah itu naik ke 13 juta, 16 juta, sekarang sudah 20 juta lebih. Ikhlas dengan keadaan yang mungkin nanti dokter akan memberikan tindakan amputasi. Donasi dari para penonton Youtube untuk Mas Broto totalnya 20 juta 710 ribu. Terima kasih, domba. Terima kasih, domba. Terima kasih, domba. Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi Alhamdulillah guys, ini aku dari Jawa Tengah langsung menuju ke Kediri guys, Jawa Timur. Jadi sesuai dengan janji aku, aku mau datang lagi untuk bantu Pak Broto. Pak Broto itu adalah orang yang sangat luar biasa mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, tapi Pak Broto masih kuat dan terima dengan ikhlas keadaannya. Buat kalian yang lupa videonya ini guys. Kakinya udah agak mengecil ya? Kakinya udah agak mengecil ya mas ya? Nah, itu dia agak mengecil ya? Nah, itu dia videonya. Jadi, ini aku udah sampai waktu Pak Broto. Assalamualaikum. Halo, Pak Broto apa kabar? Baik, baiknya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, ini Alhamdulillah kita udah sampai guys. Setelah menempuh perjalanan 7 jam kurang lebih gitu. Nah, Pak Broto maaf kita baru sampai sini gitu, karena nggak nge-repotin sama sekali. Jadi guys, kemarin kita sempat open donasi untuk Pak Broto. Dan Alhamdulillah sudah terkumpul dari kalian yang sayang sama Pak Broto dan peduli sama Pak Broto. Dan Alhamdulillah responnya sangat positif dari komen-komen kalian yang memuji kesabaran Pak Broto. Keikhlasannya, kekuatannya. Emang kita acungin jempol guys. Jadi, jujur kalau aku di posisi Pak Broto belum tentu aku sekuat beliau ya. Makanya Alhamdulillah kita sekarang silaturahmi kembali. Dan kemarin sempat ada isu, bukan isu ya, sempat ada teguran dari pihak kita mengenai kejelasan donasi gitu. Ini kita sedikit klarifikasi, kita kan tinggalnya di Jakarta ya. Itu pun kita harus menangani beberapa orang yang membutuhkan juga. Termasuk salah satunya Udin gitu. Nah, kebetulan Udin itu rumahnya di daerah Depok. Gak jauh dari rumah saya sekitar 50 menit sampai 1 jam. Dan akhirnya kita putuskan untuk membantu Udin terlebih dahulu gitu. Setelah Udin selesai karena kan kondisinya tumor ya guys. Tumor tulang yang mengharuskan Udin segera amputasi karena sudah ada belatung, bolong dan parah banget gitu. Makanya setelah Udin selesai baru kita kesini gitu guys. Yang jelas kita gak kabur kok ya. Kita open donasi pun. Sekali lagi saya perjelas untuk pribadi Pak Broto. Karena untuk pengobatan dan lain-lainnya insya Allah nanti akan kita bantu ya seluruhnya. Untuk transportasi dan lain-lain. Jadi mohon maaf gitu apabila ada omongan yang gak enak. Disini saya klarifikasi. Saya seperak pun satu perak pun tidak mengambil hak orang lain. Di sini saya membuka donasi untuk kalian yang ingin membantu Pak Broto. Dalam arti untuk pribadinya ya gitu. Bukan untuk pengobatan dan lain-lainnya. Dan kalau ditanya kok prosesnya lama sih harus satu bulan. Ya mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Karena base kita di Jakarta. Dan saya pun sempat ada masalah gitu. Pribadi ya. Ini personal. Jadi gak kita bisa publikasikan. Kita up di media. Tapi yang jelas namanya juga hidup pasti ada cobaan dan masalah. Nah makanya ya. Qadarullah hari ini tanggal 29 Oktober. Kita baru bisa bertemu dengan Pak Broto. Gitu. Jadi gimana mas? Gimana ya? Ya seneng sekali loh pak. Ya maaf kalau repotin. Enggak repot sama sekali. Ya enggak enak saya tuh rasanya juga ya. Iya. Tentang apa tuh? Ada problem itu juga saya enggak ngerti apa-apa. Iya. Makanya kemarin tuh saya kaget banget. Pas dengar dapat informasi katanya. Ada yang mempertanyakan soal donasi. Sedangkan ya. Saya komunikasi ya sama Pak Broto. Dari awal donasi dimulai mendapatkan 9 juta. Setelah itu naik ke 13 juta. 16 juta. Sekarang sudah 20 juta lebih. Saya koordinasi terus oleh Pak Broto. Termasuk waktu saya mau berangkat kesini ya mas. Iya. Saya bilang sabar ya pak. Donasi sekian. Terus saya terbuka transparan semuanya. Nanti insya Allah saya akan segera ke Jawa Timur. Gitu. Tapi kan namanya hidup ya pasti ada cobaan. Ada masalah. Ada rintangan. Dan itu saya alami saat ini gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila. Mungkin menurut kalian lama. Atau. Seperti apa bikin salah paham. Saya hanya minta maaf sebagai manusia yang punya kekurangan itu aja. Makanya kemarin aku telokong Pak Broto. Pak ada masalah enggak terkait donasi dan lain-lain. Karena kan. Kita komunikasinya bagus ya Pak ya. Ya saya kan enggak ngerti. Istilahnya saya juga enggak. Enggak menuntut. Enggak menuntut harus kapan-kapan kan enggak. Pak Broto juga kaget soalnya pas saya telfon. Dulu kan pernah ngomong saya itu apa. Kalau bisanya untuk periksa kontrol itu kan bulan depannya. Bulan apa. Bulan kedepannya. Kalau enggak pertengahan ya akhir. Bilangnya ke siapa itu Mbak Nadia. Bilangnya gitu. Terus. Kalau. Sampai ada oklum yang ngomong. Yang tidak bagus itu sama Mas Deli itu. Saya juga enggak ngerti. Tapi ya mungkin oklum yang ngaku-ngaku begitu saja. Saya juga kaget kalau diomong seperti itu Pak. Gara-gara saya kok jadi begini enggak enak Pak. Enggak apa-apa. Kok jadi apa. Ada masalah gini enggak enak ya. Seperti apa ya namanya. Pokoknya enggak. 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 Enggak pantas gitu ya. Enggak pantas gitu. Enggak karena maaf sekali bukan saya mengecilkan uang. Donasi ya gitu. Uang segitu juga sangat berguna dan bermanfaat untuk Pak Broto. Tapi saya pun enggak akan mungkin ya. Memakai atau mengambil hak orang lain gitu. Dan lepas tangan gitu aja. Tapi maksudnya ya Mbok sabar gitu. Terus ada omongan yang. Jujur kaget banget pas didengerin kayak gitu. Seolah-olah maaf sekali gitu. Mereka bicara apa ya. Seolah-olah peduli tetapi tidak melakukan apapun itu. Hanya menanyakan donasi. Yang kesannya hanya mencari kesalahan saya gitu. Sampai pelawan tersebut tidak ingin memakai seragam yang diberikan oleh kita. Kita sih enggak apa-apa ya. Enggak ada ruginya juga. Tapi yang jelas di sini sekali lagi saya klarifikasi bahwa kita emang benar melakukan apapun donasi. Tetapi sekali lagi kita selalu komunikasi sama orang yang kita apapun donasikan. Bahkan kita izin terlebih dahulu gitu. Kalau mungkin yang beliau yang bersangkutan tidak bersedia kita tidak akan melakukannya. Gitu. Oke Pak Broto. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya juga enggak enak loh Pak. Ya enak ya begitu kok ada umungan seperti itu. Ya memang. Ya sebelum Mbak Novi kesini itu ya. Enggak ada. Istilahnya apa. Yang peduli. Yang peduli. Yang peduli itu enggak ada sama sekali. Kak. Istilahnya relawan pare. Kediri atau oknum. Apa itu. Perangkat-perangkat itu jarang. Enggak ada. Perangkat desa. Enggak ada. Kalau dari pihak keluarga ya. Cuma bisa ya membantu sedikit saja. Ya terima kasih. Oke Mas. Nah terus. Ini. Besok kan kita ke rumah sakit ya Mas ya. Gitu. Yes. Saya mengurut saja. Oke. Jadi hari ini kita urus rumah sakitnya malam ini. Gitu. Besok kita jemput untuk cek dan lain-lain ya. Untuk lonsen, MRI dan lain-lain. Mas udah siap? Sudah Mbak. Sudah. Yakin. Sudah siap sekali. Soalnya ya. Perjuangannya kan. Lama Mbak. Nunggunya. Ya enggak. Enggak sangka kok. Sampai. Sudah. Hampir. Delapan tahun berjalan kan. Delapan tahun. Kan delapan bulan berjuang. Setelahnya berjuang ya. Habis-habisan lah. Parisan apa-apa itu dijual. Itu. Delapan bulan ya. Ya. Itu delapan bulan saja itu bertahannya. Baru saya. Kemarin baru lihat kok. Oh ternyata delapan. Ternyata. Perjuangannya kan. Cuman delapan bulan. Terus apanya itu. Stop dari medis itu ya. Delapan bulan itu ternyata. Hmm. Jadi. Selama. Tujuh. Tahun ini. Di rumah terus. Dirawat di rumah terus. Ya. Tapi. Maksud aku. Mas Broto sudah. Ikhlas. Sudah sih ya. Dengan. Keadaan yang mungkin nanti dokter. Akan memberikan tindakan. Amputasi. Sudah sih. Ya. Ya. Kepingin. Kalau. Sering ya. Kepingin lah. Biar. Apa tuh. Biar berguna lah mbak. Oh ya Allah. Kalau. Gini. 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 Saja terus kan. Ya. Kalau bisa kan. Bisa. Terguna. Buat. Buat. Buat usaha. Nanti toh. Bisa bantu keluarga. Saudara. Atau. Teman. Atau mungkin. Orang lain yang. Mungkin. Menurut saya. Butuh dibantu. Walaupun. Sedikit pun kan. Ya. Pengen mbak saya itu bantu. Masudin. 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 Wah. Saya itu ya. Kasian. Bingung saya. Mau. Mau apa itu. Mau bantu-bantu itu. Gimana saya juga. Mau ngomong. Apa. Apa itu kan. Gak enak. mau ngomong adik saya juga keadaan begitu, ya jujur saja, kasihan juga sama Mas Udin itu keadaannya kan sampai nangis kan pertama review itu, karena udah nggak kuat ya, kan saya ngerti juga perasaannya Mas Udin itu kasihan, ya cuman bisa, ya maaf Mas Udin, saya cuman bisa semangat sih, semangat sih, tapi hebat loh Mas Broto dengan keadaan seperti ini masih peduli sama orang lain yang keadaannya memprihatinkan gitu aku sampai merinding guys, jadi ini donasi dari para penonton YouTube untuk Mas Broto totalnya Rp20.710.000 terima kasih dong Mbak, sama-sama, ini sekali lagi kita jelaskan untuk pribadinya Mas Broto, jadi untuk rumah sakit Alhamdulillah, sama-sama, jadi untuk rumah sakit nanti dan lain-lain kita urus semua, sampai Mas pulang, nggak repotin dong Mbak nggak repot sama sekali jadi sampai Mas, nanti sampai ke rumah lagi nge-repotin banget Mbak nggak, nggak repot sama sekali nggak apa-apa Mas, tugas saya emang saya itu, gini saya itu penyihirah kalau apa itu terhadap ini maaf maaf kalau kalau-kalau ada ada permasalahan ini buah manis dari kesabaran Mas Broto banyak banget yang komen aku bacanya juga sampai merinding ya Mas Broto kuat banget katanya dengan cobaan seperti ini Mas Broto masih dengan tegarnya menceritakan kondisi yang terjadi gitu dan Mas Mas tuh ikhlas gitu apapun keadaannya semoga kita doakan sama-sama nanti pada saat di rumah sakit semua berjalan dengan lancar dari awal masuk rumah sakit penanganan cek-cek semuanya sampai pulang kembali diberikan kelanjuan oleh Allah Sebenarnya kita doakan sama-sama dan saya mau mengucapkan terima kasih sama siapa itu Mas Denny dan Mas Hadi Prilia mengusahakan apa info keadaan saya dan untuk Mbak Novi juga dan tim sudah sudah memperjuangkan begitu saya juga pokoknya begitu luar biasa lah pengorbanan Mbak Novi capek emosional apapun itu begitu luar biasa luar biasa terima kasih Mbak Novi dan buat siapa itu buat para saudara-saudara saya disana siang sudah memberikan perhatiannya sama saya sampai segini besarnya terima kasih saya semuanya saya ucapkan terima kasih semuanya pada saudara teman tetangga yang dan relawan disini saya ucapkan terima kasih semoga kita semua diberikan selalu kesehatan amin amin ya rabbal alamin keselamatan selalu selalu keselamatan dimanapun berada Hai sukses dan panjang umur amin amin makhluk nuwun ya sama-sama berkah untuk kalian semua ya udah terserta membantu Pak Broto dengan kendahan hati aku aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sangat-sangat-sangat luar biasa bergotong noyong ya bergotong noyong membantu aku sesama umat manusia kalau misalnya aku open donasi orang yang sangat membutuhkan kalian tuh sangat apresiat aku bener-bener sampai miss banget ngerasa bersyukur ngerasa apa ya aku disini bukan youtuber yang pengen cari sensasi pengen terkenal enggak sama sekali aku cuman pengen hidup aku bisa berguna dan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan termasuk Pak Broto gitu jadi terharunya itu lebih ke kalian yang peduli tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang aku up di video itu sangat-sangat luar biasa Masya Allah sekali terima kasih banyak dan untuk kalian semua yang masih ingin berpartisipasi berdonasi karena Insya Allah Pak Broto nanti akan kita belikan kaki palsu dan pembuatan usaha juga jadi langsung aja hubungi admin kita di nomor ini Insya Allah kita amanah ya guys jadi satu perapun kita tidak mengambil hak orang lain ya terima kasih banyak untuk dukungan kalian dan maaf apabila saya ada salah saya hanya menangis usia biasa yang gak luput dari salah dan dosa tapi Insya Allah hidup saya mau menjadi orang yang lebih baik dan berguna dan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan oke guys tunggu kelanjutan besok karena kita harus membawa Pak Broto ke rumah sakit ya prosesnya ikutin terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys dan selalu bersyukur bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih